Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai pengaturan jam kerja baru untuk ASN di Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Shirena Graciela dan jurukamera Feriska Emanuel, langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya Shirena, untuk hari ini bagaimana dari pantauan Anda khususnya di Balai Kota terkait ASN yang sudah melakukan atau menjalankan pengaturan shift waktu kerja begitu? Ya Cakri dan juga pemirsa, mulai tanggal 15 Juni kemarin memang jam kerja untuk aparatur sipil negara atau ASN, pegawai BUMN hingga karyawan swasta di wilayah Jabodetabek ini dibagi ke dalam dua shift yang berbeda sesuai dengan surat edaran nomor 8 tahun 2020 yang diterbitkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Untuk shift yang pertama akan berlangsung mulai dari pukul 7 hingga 15.30 dan untuk shift kedua akan berlangsung mulai pukul 10 hingga 18.30 Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya penumpukan orang di moda transportasi dalam waktu yang bersamaan. Nah tadi juga kami sempat memantau sejak pukul 7 pagi tadi pada saat shift pertama dimulai dan para ASN juga mulai datang ke lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan memang kepadatan ini juga cukup berkurang dibandingkan hari-hari normal biasanya dikarenakan sistem yang berada saat ini dibagi ke dalam dua shift yang berbeda. Dan tadi juga kami sudah bertanya kepada para petugas yang berjaga dan memang mereka mengatakan bahwa untuk shift kerja saat ini memang sudah cukup efektif dalam mengurai kepadatan dari ASN ini sendiri pada saat jam masuk kerja. Selain itu untuk sistem pembagian waktu bekerja ini berlaku mulai dari hari Senin hingga hari Jumat dan memang perbandingan pegawai yang masuk di shift pertama dan shift kedua adalah masing-masing sebanyak 50%. Sedangkan selisih antara shift pertama dan shift kedua ini kira-kira sekurangnya berjeda 3 jam dan untuk para pekerja perempuan akan diutamakan untuk mendapatkan shift pagi ataupun shift yang pertama. Hal ini memang dikarenakan lebih dari 75% kerumunan masa yang sering terjadi di tengah pandemi ini khususnya di transportasi umum seperti KRL dan dinominasi oleh para pekerja. Di samping itu juga perlunya untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing di moda transportasi umum agar dapat tetap dilakukan. Selain itu memang menghindari kerumunan dengan jaga jarak merupakan cara gitu agar terhindar dari penularan COVID-19. Namun juga harus tetap diikuti dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga meminta agar aturan baru ini juga dapat diterapkan dan dipenuhi oleh para pekerja dikarenakan memang dapat mengurai kepadatan penumpang pada jam-jam tertentu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerumunan yang ada dan mengurangi potensi penularan dari COVID-19 ini sendiri. Cakri. Iya Syirena, kalau itu tadi kita berbicara soal penerapan protokol jam kerja bagi ASN namun dengan diberlakukan pembagian SIF ini apakah berdampak terhadap pelayanan publik? Iya Cakri dan juga pemirsa, tadi juga kami sempat berbincang kepada para petugas yang berjaga di lingkungan Pemprov DKI ini sendiri dan kami pantau sejak pagi hari tadi memang mereka mengatakan bahwa sistem SIF yang baru ini yang dibagi menjadi ke dalam dua kelompok memang tidak akan memberi dampak apa-apa terhadap pelayanan publik. dimana untuk pelayanan publik ini sendiri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga akan dipastikan untuk tetap dan terus berjalan seperti biasanya, seperti normal dimana akan berfungsi dan membantu masyarakat di wilayah DKI Jakarta yang membutuhkan bantuan dari pelayanan publik yang harus diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ini. Cakri. Baik, terima kasih Syirena untuk laporan langsung Anda dari Balai Kota, selamat bertugas kembali.